Rating praktek kinerja guru Anda ternyata tidak sesuai harapan yang seharusnya sesuai ekspektasi. Kenapa kok dibawa ekspektasi atau di atas ekspektasi? Itu karena kita belum memahami rubrik yang disediakan oleh PMM. Nah sekarang bagaimana cara mengatasi atau triknya supaya rating yang kita berikan sesuai dengan kehendak atau harapan kita. Saksikan video tutorial berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sahabat pembelajar sekalian. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara atau trik menentukan predikat kinerja agar sesuai dengan harapan. Saya membuat ini karena banyak kepala sekolah yang pusing ya. Kenapa kok ini semua guru predikatnya sangat baik. Hanya beberapa yang baik padahal harusnya ini predikatnya baik bukan sangat baik. Atau juga ada banyak juga predikat yang sebenarnya baik tetapi kok menjadi butuh perbaikan. Nah ini terjadi karena memang rubrik yang disediakan oleh sistem itu memang agak susah dipahami. Penjelasan-penjelasannya memang tidak memadai ya. Misalkan di akun kepala sekolah memang sudah muncul, sudah muncul predikat dengan angka. Angka ini sifatnya adalah sebagai jembatan untuk menuju rating ya. Nah ini yang belum atau susah dipahami. Mengapa muncul 77 misalkan, mengapa muncul 80, mengapa muncul rating di atas ekspektasi, mengapa muncul rating di bawah ekspektasi. Nah ini rubrik-rubrik ini yang masih susah dipahami. Memang bahasa di PMM itu agak susah dimengerti sehingga banyak yang terkejut ya. Maka ini saya tunjukkan bagaimana cara menentukan predikat keneja agar sesuai harapan. Sesuai harapan begini maksudnya kalau memang dari pengamatan kita sehari-hari gitu ya. Dengan dari dokumen yang diunggah misalkan ini pantasnya guru ini mendapat sangat baik. Atau pantasnya mendapat baik. Nah ini supaya kita tidak salah klik. Nah sekarang saya tunjukkan triknya. Sebelumnya saya kasih tahu andekan sudah terlanjur muncul predikat keneja yang tidak sesuai harapan sebenarnya bisa diubah melalui akun kepala sekolah. Itu yang paling gampang ya. Itu yang paling gampang. Kemudian di seminggu itu bisa juga diajukan lagi lewat akun guru nanti diubah penilaiannya gitu. Nah ini tutorial saya berguna untuk mengubah predikat yang sudah terlanjur tidak sesuai harapan. Atau yang belum dinilai oleh kepala sekolah. Sehingga belum muncul predikat ini bisa dipakai menjadi panduan ya. Nah sebelumnya saya jelaskan bahwa yang mempengaruhi predikat keneja itu ada bukan predikat keneja dulu ini rating dulu rating praktik keneja ya rating praktik keneja. Pernah saya jelaskan bahwa yang mempengaruhi predikat keneja itu adalah rating dari praktik keneja dan perilaku kerja. Nah sekarang ini yang saya bakas itu adalah bagaimana cara menentukan rating praktik keneja agar nanti muncul di bawah ekspektasi atau sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Yang mempengaruhi itu ada dua. Yang pertama itu adalah tindak lanjut ya tindak lanjut. Yang kedua adalah refleksi tindak lanjut. Nah ini yang mempengaruhi nilainya. Nah saya tunjukkan lagi ya ini adalah penilaian atasan tentang atau mengenai dokumen tindak lanjut. Itu ada tiga ya. Ada tiga. Sadar tantangan dan penyebabnya di luar kendali diri. Sadar tantangan dan penyebabnya berada di kendali diri. Yang terakhir sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Nanti ini saya tandai dengan ini angka satu, ini angka dua, ini angka tiga ya. Penilaian ini yang paling baik itu yang ini, yang tiga ini. Ini satu ya, yang atas satu, yang tengah dua, yang bawah saya anggapnya tiga gitu ya. Maka penilaian yang paling jelek itu yang atas atau yang satu. Yang dua ini sedang ya, sedang. Nah kalau yang ini tinggi, yang paling bawah tinggi. Nanti ini saya kasih kode satu, dua, tiga. Ini adalah nilai dokumen tindak lanjut. Nah selanjutnya yang mempengaruhi itu adalah refleksi tindak lanjut. Nah refleksi itu ada tiga ya. Refleksi itu ada tiga. Yang pertama adalah aspek upaya refleksi. Ini juga begitu ada tiga. Satu, dua, tiga. Yang berikutnya adalah aspek upaya mempelajari. Jadi refleksi tindak lanjut itu tadi yang pertama itu adalah upaya refleksi. Yang kedua adalah upaya mempelajari. Yang ketiga adalah aspek peningkatan kinerja. Nah dengan demikian, dari dua hal tadi ya. Yang pertama adalah dokumen tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut. Yang aspeknya ini ada tiga untuk refleksi. Maka totalnya ada empat. Nah empat aspek inilah nanti yang mempengaruhi praktek kinerja. Jadi nanti kalau kita sudah tahu, satu ini itu paling jelek, dua ini sedang, yang paling bawah, nomor tiga ini itu paling bagus. Maka nanti kita bisa menentukan nanti ini apakah baik, apakah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Ini nanti bisa dilihat ya. Bisa dilihat selalu ada tiga opsi ya. Misalkan kalau aspek peningkatan kerja ini ada upaya melakukan peningkatan kerja. Upaya melakukan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan. Nah ini upaya melakukan peningkatan kerja. Saya mendapatkan result positif dari peserta didik kalau dari bahasanya, walaupun kadang susah dipahami. Yang jelas yang paling atas ini paling jelek, yang tengah ini sedang, dan yang paling bawah atau nomor tiga ini adalah paling bagus. Nah, oke sekarang bagaimana triknya agar kita memberikan rating praktek kinerja sesuai harapan. Nah, saya sudah melakukan berbagai macam eksperimen ya. Tentu saya menggunakan akun kepala sekolah dan akun seorang guru. Saya coba beberapa kali dan banyak kali ya, sampai lebih dari 20 kali ya, lebih dari 20 kali. Sehingga saya menemukan benang merah atau kesimpulan supaya kita tidak, apa namanya, salah dalam memberikan rating praktek kinerja. Jadi rating itu kan ada tiga ya, rating itu ada tiga sesuai ekspektasi. Sorry, ya di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi dan di atas ekspektasi. Nah, ini yang saya buat ini ya, ini saya tidak membahas di bawah ekspektasi ya. Kenapa biasanya di bawah ekspektasi itu, bila betul-betul terpaksa, guru itu memang sudah sangat jelek sekali kinerjanya, baru kita kasih di bawah ekspektasi, maka saya fokus saja sesuai ekspektasi dan di atas ekspektasi. Nah, nilai dokumen tindak lanjut itu kan bisa satu ya, bisa dua, bisa tiga gitu ya, bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Nah, bila nilai tindak lanjut itu sudah terlanjur satu ya, sudah terlanjur satu, maka untuk rating praktek kinerja itu sudah tidak bisa untuk harapan menjadi sangat di atas ekspektasi. Paling tinggi itu adalah sesuai ekspektasi, itu pun harus tiga, 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 artinya upaya refleksi tiga, upaya mempelajari tiga, dan peningkatan kinerja itu tiga. Jadi, kalau ini salah satu, ini tidak tiga, ini tidak sesuai ekspektasi, malah di bawah ekspektasi. Jadi, nanti kalau sudah terlanjur, nilai dokumen tindak lanjut satu, maka buat, kalau mau guru itu ratingnya sesuai ekspektasi, maka dibuat tiga, tiga, tiga ya gitu. Nah, sekarang, supaya aman ya, supaya nanti gampang diatur, maka nilai dokumen tindak lanjut itu minimal buat dua ya, minimal buat dua, dua atau tiga gitu ya, minimal dua, tentu maksimal tiga. Nah, kalau nilai dokumen tindak lanjut itu dua ya, dua ya, atau tiga, maka ketika, kalau ingin membuat guru itu ratingnya sesuai ekspektasi, maka supaya gampang diingat, maka buatlah dua, dua, dua ya, untuk upaya refleksi, upaya mempelajari, dan peningkatan kinerja. Nah, kalau ingin membuat guru itu di atas ekspektasi, maka buat nilai upaya refleksi, mempelajari, dan peningkatan kinerja buat tiga, tiga, tiga. Ya, ini gampangnya begitu. Apakah bisa, ini tidak seragam, ya bisa saja, cuma ini supaya gampang, ya nggak mungkin kita mengingat begitu banyak, banyak angka ini. Ini kan, kalau kita ingat ini kan ada, ada empat variable, nah variable ini masing-masing satu, dua, tiga, maka kalau kita kalikan, ini banyak sekali, kalau kita hitung ya, yang ini jambil satu, dua, tiga, 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 nah supaya gampang diingat, ya. Pokoknya, kalau dokumen tindak lanjut itu nilainya dua atau tiga, maka kalau ingin sesuai ekspektasi, buat saja dua, 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 untuk yang refleksinya, ya. Ini dokumen tindak lanjut yang ini refleksi yang tiga ini, satu, dua, tiga, nah kalau ingin diatas ekspektasi, maka buat tiga, 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 nah inilah cara kita membuat agar rating, ya rating praktik kinerja sesuai apa yang kita harapkan. Nah, nanti rating ini, ya, nanti akan menentukan predikat kinerja, jadi beda nanti rating dan predikat, jadi rating dulu, harus Anda pahami, karena ini membutuhkan faktor penentu untuk mendapatkan predikat kinerja. Oke, sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.